Halo semuanya, sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini saya sampaikan mungkin konten saya kali ini agak sedikit berbeda ya dari biasanya tapi karena niatnya dari awal channel ini memang saya peruntukan sebagai media sharing jadi maaf aja nih kalau kalian harus melihat keren deman konten saya hari ini oke jadi sebagian dari kita semua tahu ya sekarang ini adalah musimnya CPNS dimana orang-orang pada giat belajar untuk satu tujuan yang sama termasuk saya yaitu lolos CPNS atau CSN 2024 dan singkat intro saya sudah ujian di hari kedua kemarin tanggal 17 Oktober oke disini saya akan menyampaikan testimoni saya ya tapi testimoni ini sifatnya subjektif dari pengalaman saya jadi mungkin akan berbeda ya dengan testimoni dari teman-teman yang lainnya dan testimoni ini tidak boleh teman-teman jadikan sebagai patokan untuk teman-teman yang belum tes ya jangan jadikan testimoni saya ini sebagai patokan soal-soal teman-teman yang akan keluar nantinya karena BKN itu mereka punya ribuan soal dan semua soal peserta itu pasti berbeda-beda meskipun konsepnya itu sama tapi tidak akan pernah ada soal yang sama guys mereka itu punya banyak banget soal nah terkait konsep ini juga nanti saya bahas di bagian belakang ya dari video ini langsung aja ke testimoni saya ya jadi menurut saya soal CPNS tahun 2024 kali ini tuh bisa dibilang lumayan sulit guys ini buat saya pribadi mungkin lebih tepatnya bisa saya katakan gampang-gampang menjerumuskan apalagi TWK hati-hati guys dengan TWK oke tetap fokus di TWK dan jangan sampai teman-teman tuh kegocek lalu untuk tiuh gimana untuk tiuh sebenarnya gampang aja sih kalau teman-teman suka hitungan kalau teman-teman udah terbiasa dengan hitung-hitungan penalaran alan ditik atau pola gambar itu gampang banget kalau saya sendiri saya akui hitung-hitungan saya itu kan lemah tapi alhamdulillahnya saya merasa diuntungkan dengan adanya pola gambar kalau nggak salah saya tuh dapat sekitar lima atau tujuh saya lupa berapa tepatnya tapi yang pasti pola gambar itu lumayan banyak ya yang saya dapat lalu juga di antara banyaknya pola gambar yang saya dapat itu hanya ada satu yang saya jawabnya ngasal ya meskipun saya nggak tahu ya kalau yang lain itu apakah benar atau tidak tapi setidaknya saya bisa memperoleh jawaban dari pola-pola gambar yang lainnya lalu juga disini bisa saya sampaikan ya terkait pola gambar itu teman-teman nggak usah khawatir yang teman-teman disini lemah terkait pola gambar pola gambar di CPNS ini tidak sesulit pola gambar yang ada di tes BUMN nah disini teman-teman yang udah pernah tes BUMN di tahun-tahun kemarin saya rasa bisa ngebayangin sendiri ya tingkat kesulitan BUMN itu ada di mana dan tingkat kesulitan pola gambar CPNS itu bisa saya katakan nggak begitu sulit kalau saya bandingkan dengan tes BUMN oke tapi tapi saya harap teman-teman jangan meremehkan pola gambar ya karena pola gambar ini seperti yang saya katakan tadi BKN punya ribuan soal jangan sampai kebetulan saya dapat yang bisa saya kerjakan kan tadi juga ada satu tuh yang saya jawabnya ngasal berarti itu artinya tidak bisa saya kerjakan atau saya masih belum bisa menemukan jawabannya nah tapi setidaknya karena pola gambar ini bisa saya katakan saya selamat lah lalu untuk TKP nya gimana terkait TKP ini saran saya sih teman-teman bersikaplah profesional oke kalian ngerti kan ya gimana maksudnya bersikap profesional jangan pakai hati guys kalau ngejawab TKP itu jangan jangan-jangan pokoknya teman-teman tuh harus profesional oke dan yang paling penting itu adalah waktu juga jangan panik usahakan kalian tetap tenang fokus dan itu waktu jangan lupa sering-sering dilirik ya jangan diabaikan gitu aja atau jangan dilihat di detik-detik terakhir atau di tengah-tengah 110 menit jangan-jangan-jangan pokoknya dari awal teman-teman tuh harus sering-sering memantau waktu jadi untuk teman-teman yang masih punya banyak waktu semoga waktu yang kalian miliki ini bisa kalian manfaatkan ya dengan sebaik mungkin meskipun kita tahu ya rezeki itu sudah ada yang ngatur tapi kan kita juga harus berusaha guys apalagi ya sekarang di hari ketiga musim CPNS ini banyak channel yang sudah membahas tentang FR nah teman-teman yang waktu ujiannya sisa hamin 1 saran yang bisa saya berikan ke kalian adalah siapkan mental karena jangan sampai dengan adanya channel yang ngebahas FR konsentrasi teman-teman jadi terganggu yang mana harusnya mungkin teman-teman bisa memanfaatkan hal itu sebagai peluang eh malah konsentrasi teman-teman atau perasaan teman-teman tuh jadi labil maksudnya disini jangan sampai terbesit di pikiran teman-teman aduh FR ini belum saya pelajarin gimana dong apa saya salah belajar ya nah jangan kayak gitu guys ingat percaya dirilah dan percaya sama apa yang udah kalian pelajari serahkan semuanya ke Tuhan oke BKN itu mereka punya ribuan soal guys yang terpenting teman-teman tuh udah mempersiapkan diri belajar konsep-konsep soal berdasarkan kisih-kisih yang udah dikasih BKN dan yang terpenting kembali lagi bisa saya katakan disini adalah mental ya mental kalian tuh harus stabil kalian harus tenang begitu sudah ada di dalam ruangan begitu pintu ditutup atau mungkin sisa 30 menit lagi atau 20 menit lagi 10 menit lagi teman-teman tuh harus bisa tetap tenang guys jangan panik karena kalau teman-teman panik satu tambah satu aja mungkin kalian ngeblank terus saya juga gak tau ya apakah nanti dalam beberapa belas hari yang tersisa ini apakah tingkat kesulitan soal akan berubah menjadi lebih sulit atau mungkin sama saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman teman-teman tuh yang pasti berbaganglah pada pedoman kisih-kisih yang tertera dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Nomor 321 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar karena sesulit apapun ya soal nanti yang akan teman-teman dapatkan pastinya harusnya ya bisa teman-teman atasi sih kalau teman-teman gak keluar dari kisih-kisih yang sudah diberikan oleh BKN belajarnya itu apalagi ya untuk teman-teman yang jadwal ujiannya jauh di belakang atau hari-hari terakhir itu aduh saya iri sama kalian sebagai orang yang ujian di hari kedua itu buat saya tuh sebuah keberuntungan loh yang penting kalian tuh gak insecure aja sama nilai tinggi orang-orang yang udah ujian itu harusnya kalian bisa memanfaatkan kesempatan dan waktu kalian untuk belajar dengan baik disini ada info yang mau saya bagikan ya dan ini valid banget 100% valid terkait kisih-kisih nah ini bisa teman-teman cari sendiri ya filenya disini cari aja kisih-kisih ini keputusan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 321 tahun 2024 jadi ini tentang aparatur negara ya republik indonesia teman-teman langsung aja lah scroll ke bagian halaman 3 ya nah ini kan sudah jelas nih tertera poin-poin apa saja yang akan menjadi kisih-kisih soal tes CPNS 2024 ini asalkan teman-teman tuh belajarnya tidak keluar dari semua poin-poin yang tertera di dalam lembar file PDF ini teman-teman akan baik-baik saja kayak misalnya TWK ini ya ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa negara nah ini pokoknya teman-teman kuasain aja kalau secara saya pribadi ya saya tuh paling sulit di bagian ini guys poin 4 pilar negara kalau untuk Bineka Tunggal Ika pokoknya saya rasa harusnya teman-teman gampang ya kalau materinya itu Bineka Tunggal Ika kayaknya keterlaluan sih kalau misalnya teman-teman jatuh atau gak bisa ngejawab terkait implementasi Bineka Tunggal Ika nah lalu juga ada nasionalisme, integritas, bela negara teman-teman harus tahu ya implementasinya itu seperti apa karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal TWK itu gampang-gampang menjerumuskan awas kalian terjerumus ke wadah yang salah guys oke lalu untuk T.U T.U gimana nah T.U disini juga sebenarnya hanya ada tiga ya yang perlu teman-teman dalam itu kemampuan verbal, numerik, dan juga figural tapi tiga ini juga terperinci lagi untuk verbal itu ada analogi silogisme, analitis ada hitung-hitung cepat ya dari tangka perbandingan kuantitatif soal cerita itu gak di CPNS tahun kemarin dan tahun ini itu sama aja ada lalu lalu kemampuan figural nah ini figural ini seperti yang saya sampaikan tadi dia kalau gak berubah posisi kalau dia gak pindah tempat ya dia paling berputar kalau dia gak berputar ya paling dia cerminan guys atau gak pasti sebagiannya hilang udah gitu aja lalu disini juga TKP ya kalau TKP itu ya intinya jawablah dengan profesional saya harap teman-teman ngerti ya maksudnya profesional itu bagaimana tidak perlu saya sampaikan lagi pokoknya kita harus jawab dengan profesional guys ini TKP yaudah gitu aja kali untuk selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri ya kalau sampai ada teman-teman yang masih ragu atau mungkin bingung dengan materi-materi yang perlu teman-teman pelajarin karena rasanya otak itu mau pecah ya kalau belajar yang kita gak tahu terus penuh kekhawatiran kayaknya malah jadi kita sendiri yang jadi burnout gak sih karena harus terlalu banyak materi yang kita paksa masuk dalam beberapa hari ini ke kepala kita oke jadi saya doakan semoga teman-teman semuanya lulus ya baik yang sudah ataupun yang belum ujian meskipun kita semua sama-sama tahu ya meskipun kita doanya itu semoga kita semua lulus tapi tetap aja hanya ada satu dua atau hanya ada beberapa orang yang akan lolos sampai tahap akhir kalaupun semisal nih gak lolos CPNS jangan khawatir guys rezeki ada dimana aja yang penting kita berusaha jangan diem dan memang tidak harus CPNS tapi realitanya kita realistis aja ya CPNS itu memang sangat menjamin ya untuk saat ini jadi gak heran sih banyak orang yang pengen jadi aparatur negara sekarang yaudah ini aja yang bisa saya sampaikan di dalam video saya kali ini semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya semoga semuanya lolos passing grade dan semoga siapapun itu kalian yang nantinya bisa lolos sampai ke tahap akhir jadilah ASN yang berintegritas bye 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 selamat menikmati selamat menikmati